Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Bolu sakura singkong ya Disini udah saya siapkan Semua bahannya Ini bahan utamanya singkong Yang udah saya parut Dan udah diperas Dan merasnya itu Jangan terlalu kering ya Masih lembab seperti ini Ini beratnya 350 gram Lalu 2 butir telur 75 ml Margarin cair 1 bungkus santan kara 25 gram Tepung terigu 125 gram Gula pasir 1 bungkus vanili Setengah sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder Nanti saya bikin Warna-warni Ini warna kuning Merah dan hijau ya Nah disini Langkah pertama Saya akan Urai terlebih dahulu Ini singkongnya Karena ini diperas Jadi singkongnya itu Sedikit Mengumpal Seperti ini Jadi ini harus Di Urai dulu Kalau singkongnya Enggak diperas Kurang bagus ya Bunda Banyak kandungan airnya Nanti bisa mengakibatkan Bolunya bantat Juga kalau terlalu kering Juga kurang bagus Bisa mengakibatkan Bantat Jadi pas Seperti ini Sudah cukup Saya sisihkan Selanjutnya Ini baking powdernya Akan saya Campur dengan Tepungnya ya Saya ambil Setengah sendok teh Lalu ini Dicampur Saya sisihkan Lagi Selanjutnya Saya akan Mixer Gula Vanili Dua putih Telurnya SP Setengah sendok teh SP Lalu ini Dimixer Sampai mengental Terlebih dahulu Sekitar 7-8 menit Dengan cepat tinggi ya Nah Setelah Mengental Seperti ini Selanjutnya Singkong Yang sudah Diurei tadi Saya masukkan Semua Lalu ini Dimixer Kembali Sampai Singkong Ini tercampur Dengan Adonan Telurnya Nah Setelah Singkong Tercampur Seperti ini ya Ini sudah Tercampur Merata Lalu Saya akan Masukkan Tepung Teribunya Sama Bakingnya Ini tadi Baking Powder Ini Dimixer Kembali Sampai Tercampur Lagi Nah Seperti ini Aja Kayaknya Ini sudah Cukup Selanjutnya Saya akan Matikan Mixer Sedikit Saya Angkat Ini Satu Bungkus Santannya Dimasukkan Semua Lalu Ini Dicampur Sampai Tercampur Merata Dulu Santannya Jadi Ini Nanti Hasil Bolunya Itu Gurih Nah Setelah Santannya Dirasa Sudah Tercampur Seperti Ini Terakhir Saya Akan Masukkan Margarin Cairnya Lalu Ini Dicampur Kembali Sampai Tercampur Merata Jangan Sampai Ada Endapan Margarin Ya Nanti Bisa Mengakibatkan Bolunya Bantat Oh Ya Bunda Sambil Nonton Pastinya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Video Baru Saya Karena Di sini Tiap Harinya Saya Akan Upload Satu Video Ya Ini Diaduk Putar Balik Seperti Ini Biar Benar-benar Tercampur Yang Bawah Tidak ada Endapan Setelah 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 Tercampur Seperti Ini Yang Bawah Juga Tidak ada Margarin Yang Mengendap Selanjutnya Ini Akan Saya Bagi Jadi Tiga Adonannya Ini Saya Kira-kira Aja Bunda Baginya Lalu Ini Yang Satu Yang Di Wadah Adon Saya Kasih Warna Kuning Untuk Warnanya Selera Bunda Tidak Harus Kayak Saya Ini Selera Bunda Yang Disuka Warna Apa Ya Ini Dicampur Sampai Merata Yang Kuning Ini Sudah Tercampur Saya Sisikan Dulu Lalu Satunya Saya Kasih Bewarna Merah Ini Dicampur Lagi Sampai Tercampur Melata Sudah Cukup Saya Sisikan Satunya Saya Kasih Warna Hijau Saya Pakai Hijau Pandan Pasta Pandan Ini Dicampur Kembali Setelah Tercampur Semua Saya Akan Siapkan Cetak Cetak Ini Saya Pakai Cetakan Bulu Mawar Aja Bunda Untuk Cetakannya Silera Bunda Bisa Yang Lain Tidak Harus Seperti Ini Ini Tadi Mau Saya Cetak Di Bulu Sakura Jadi Saya Cetak Di Bulu Mawar Aja Biar Hasilnya Cantik Kayak Bunga Mawar Jadi Ini Cetakannya Itu Harus Dioles Dengan Minyak Biar Nanti Mudah Dilepas Nah Selanjutnya Bolunya Ini Sudah Siap Untuk Dimasukkan Seperti Ini Seterusnya Seperti Ini Ya Bunda Cara Isinya Nah Setelah Dimasukkan Cetak Semua Selanjutnya Ini Akan Saya Kukus Satu Resep Jadi Banyak Banget Ya Ini Pengukusan Sudah Siap Air Sudah Mendidih Selanjutnya Bolunya Ini Saya Masukkan Ini Enggak Muat Ya Bunda Satu Kali Pengukusan Lalu Ini Saya Akan Tutup Terlebih Dahulu Dan Dikukus Selama 15 Menit Dengan Api Sedang Nah Ini Sudah 15 Menit Ya Sudah Matang Bolunya Wow Seperti Ini Bunda Cantik Cantik Dengan Warna Warni Cantik Ya Saya Akan Angkat Seperti Seterusnya Seperti Ini Ya Cara Ngukus Selanjutnya Bolunya Akan Saya Lepas Dari Cetakannya Ya Seperti Ini Aja Mudah Sekaling Lepasnya Yang Yang Kuning Juga Cantik Yang Hijau Juga Cantik Semua Cantik Ya Nah Ini Bunda Hasil Bolu Mawar Singkong Warna Warni Cantik Seperti Ini Ya Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kita Lihat Ya Dalamnya Kalau Dalamnya Sangat Lembut Nah Seperti Ini Lembut Sekali Meski Cuma Dari Bahan Baku Singkong Ya Silahkan Dicoba Bunda Sampai Sampai Taki Sampai 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 Dari Sampai Terima kasih.